Sebanyak 148.846 DPS atau daftar pemilih sementara tingkat kabupaten ditetapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP pemilu 2024 yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum Bangka Barat di gedung KWP Kooperasi Warga Peltimuntok pada Rabu 5 April 2023 kemarin. Untuk rincian DPS, 6 kecamatan dan jumlah TPS di kelurahan, desa, diantaranya. 1. Kecamatan Muntok, 9 kelurahan atau desa, 145 TPS, 37.951 DPS, yang terdiri dari 19.086 pemilih laki-laki dan 18.856 pemilih perempuan. 2. Kecamatan Kelapa, 14 desa, 100 TPS, 25.780 DPS, terdiri dari 13.455 pemilih laki-laki dan 12.325 pemilih perempuan. 3. Kecamatan Paritiga, 10 desa, 97 TPS, 25.441 DPS, yang terdiri dari 13.207 pemilih laki-laki dan 12.234 pemilih perempuan. 4. Kecamatan Simpang Tritip, 13 desa, 84 TPS, 22.245 DPS, yang terdiri dari 11.448 pemilih laki-laki dan 10.797 pemilih perempuan. 5. Kecamatan Tempilang, 9 desa, 81 TPS, 21.130 DPS, yang terdiri dari 11.059 pemilih laki-laki, 10.071 pemilih perempuan. 6. Kecamatan Jebus, 11 desa, 63 tempat pengukutan suara, 16.299 DPS, yang terdiri dari 8.408 pemilih laki-laki, 7.891 pemilih perempuan. Daftar pemilihan sementara DPS hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten 6 Kecamatan sudah mendekati 150.000 orang, termasuk pemilih pemula. 570 TPS yang tersebar di 66 kelurahan atau desa. Nah ini nanti, data ini nanti akan kita sampaikan kembali kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan kembali kepada masyarakat. Masyarakat memberikan masukan atau tanggapan terkait data tersebut. Apakah nama-nama masyarakat sementara pemilih ini sudah terdaftar atau ada yang masih menguang, belum nanti disampaikan masukannya kepada PPS. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdani, TVRI, Bangka Beritung melaporkan. Terima kasih.